Karena kita sudah pegang nih sebuah mimpi yang insya Allah akan kita wujudkan ya Sekali lagi teman-teman jadi disini yang namanya mindset jualan itu ya gak muluk-muluk sih gitu ya Oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim welcome back to my channel Pada kali ini mbak San mau sedikit sharing ya bagaimana sih agar kita itu selalu istiqomah ya Istiqomah dalam hal apa sih mbak San ya tentu saja istiqomah dalam hal berjualan dong Seperti halnya saat mbak San ya jualan gamis, mukena, ataupun home dress Jadi teman-teman disini mbak San mau ngobrol sedikit aja gitu ya Bahwa cara agar yang namanya mindset kita ya dalam hal jualan Biar kita terus semangat gitu ya biar kita tuh bisa terus memandang lurus gitu ya Fokus gitu ya terhadap tujuan yang nantinya akan kita kejar gitu ya Karena kita sudah pegang nih sebuah mimpi yang insya Allah akan kita wujudkan ya Sekali lagi teman-teman jadi disini yang namanya mindset jualan itu ya gak muluk-muluk sih gitu ya Kalau misalnya teman-teman pengen punya sesuatu hal yang memang sangat dicita-citakan Seperti umroh, seperti haji, seperti memiliki rumah impian Atau misalnya memiliki motor, memiliki mobil Atau misalnya teman-teman sudah punya anak ya Setidaknya teman-teman bisa membantu suami untuk ya memberi anak-anak jajan Dan itu dibeli dengan uang teman-teman sendiri Wah itu pasti sangat membanggakan gitu ya Jadi uang yang dari suami tentunya kita tabung untuk masa depan anak-anak kita Jadi yang namanya jualan itu jangan sampai kita bosenan ya Karena banyak banget di luar sana yang sudah melakukan hal itu ya Apalagi kalau misalnya teman-teman ya Kalau teman-teman misalnya cuman punya mimpi yang tinggi Tapi prakteknya gak ada gitu Nah itu kan justru aneh gitu ya Harusnya kita kalau udah punya tujuan satu ya Kalau kita udah punya tujuan tuh harusnya fokus gitu ya teman-teman Jadi ya bener-bener dikejar gitu ya Nah kemudian bagaimana sih agar Mbak San itu istiqomah Biar Mbak San itu selalu semangat Yang namanya manusia sih ya Yang namanya manusia nih teman-teman Pasti ada gak semangatnya Pasti ada rasa down-nya Ya jadi disini Mbak San mau cerita sedikit Kalau misalnya Mbak San lagi down Bener-bener down Misalnya lagi ada banyak masalah gitu ya Yang menimpa dengan Mbak San gitu ya Nah itu Mbak San selalu pergi Mendingan pergi hangout dari rumah Karena kita kan ini tinggal di sebuah kotak Yang dimana kita ketemu sumur Ketemu dapur Ketemu kasur Dan itu tuh itu itu aja gitu ya Jadi Lebih baik Mbak San memilih untuk keluar dari rumah Kemudian Mbak San cari inspirasi Cari semangat baru gitu ya Cari ide baru Kemudian Mbak San menelusuri ya Menyusuri tiap jalan Atau misalnya Mbak San sedang bersilaturahmi Ke sebuah kota ya Ke sebuah kota yang dimana Kota tersebut jarak perjalanannya itu Antara 1 sampai 3 jam Nah itu Mbak San sambil denger murotal Atau denger nasyid Atau denger-denger lagu islami Sambil tafakur alam gitu ya Melihat luasnya dunia ini Ya gitu ya Apalagi kan Mbak San saat ini tinggal di Kalimantan Pastinya ketemu hutan Ketemu danau Ketemu sawah Pokoknya seger lah gitu ya Jadi emang bener-bener butuh refreshing gitu ya Ketika ada masalah yang terjadi Jadi biar Mbak San tuh pikirannya Nggak mikirin itu aja gitu Jadi disini Mbak San akhirnya Pergi keluar rumah Kemudian Mbak San kembali gitu ya Bertafakur kembali Untuk membangun mindset Mbak San Membangun fokus tujuan Mbak San pada pertama kalinya Saat Mbak San memulai untuk berjualan tersebut gitu Jadi disini Mbak San cukup melihat Orang-orang yang memang keadaannya Berada di bawah diri kita gitu ya Seperti misalnya tukang sapu jalanan ya Kemudian seperti tukang sampah teman-teman Ya Allah Mbak San bukan kenapa-napa ya sedih sih ya Ngelihat kalau misalnya lagi jalan gitu ya Mereka dengan peluh Dengan keringatnya Terus kepanasan gitu ya Itu mereka pada bersender Di balik tong sampah besar ya teman-teman Terus kemudian mereka Sambil kipas-kipas gini kepanasan gitu ya Terus coba Hati Nurani siapa sih yang nggak tergerak gitu ya Kalau misalnya kita Pada saat itu gitu ya Dekat sama warung makan Pastinya kita beliin gitu ya 10.000, 20.000, 30.000 Buat mereka makan siang gitu ya Karena Aduh kasian banget lah pokoknya sedih gitu ya Nah dari situ Kemudian Mbak San melihat ya Toko-toko baju Toko-toko warung sembako Yang emang Pada dasarnya emang lagi sepi gitu ya Pas lagi Mbak San lihat Nah dari situ Mbak San pikir gitu ya Aduh Iya juga ya Aku ini kan jualannya hanya dari HP Gitu ya Hanya dari rumah Lalu apa yang membuat kita tidak bersyukur gitu ya Akan hal itu gitu ya teman-teman Jadi disini Mbak San Mulai berpikir Mulai melihat flashback gitu ya Bahwa kita ini udah untung banyak teman-teman ya Kita Usaha Dari rumah aja itu udah Sangat bener-bener Di luar Profesi mereka yang jauh Di bawah kita gitu ya teman-teman Bahkan ada yang Dia itu profesinya ya teman-teman nih Sedikit cerita gitu ya Jadi disitu Dia itu setiap hari Ngambilin makanan Di tong sampah teman-teman ya Ngambilin makanan di tong sampah Ya hanya untuk Memberi makan Binatang mereka gitu ya Binatang mereka gitu ya Jadi Mereka gak punya Uang untuk membeli Makanan yang cukup Gitu ya Untuk memelihara Hewan-hewan mereka gitu ya Jadi mereka Mumut di tong sampah gitu Itulah Keseharian yang Mbak San Lihat gitu Nah kemudian Ketika Mbak San Menyusuri Jalanan Kemudian melihat lagi Gitu ya Seperti halnya Toko baju yang Bener-bener numpuk Gitu ya Itu coba teman-teman Kalau misalnya Ownernya itu Gak punya modal banyak Untuk gaji karyawan tersebut ya Udah pasti mereka Kayak di pasar-pasar deh ya Di pasar-pasar kelontongan Atau di pasar malam lah gitu ya Kayak jualan dompet Jualan baju Jualan kaos Ada bahkan ya Ada jualan gamis Yang kadang Gamisnya itu Gamisnya itu ya Emang bener-bener biasa gitu ya Bukan gamis branded Dan Mereka Gak mau tahu Hal itu Tapi mereka tetap Usaha untuk buka Gitu ya teman-teman Mereka tetap Usaha untuk buka Toko mereka Ya Mereka tetap Usaha untuk Jualan gitu ya Untuk jaga Toko mereka gitu ya Terus Mereka tetap Berusaha untuk Tersenyum gitu ya Ketika menyambut Ada Seorang pembeli Kemudian Tiba-tiba Pembeli tersebut Gak jadi beli gitu ya Nah itu kan Pasti gimana ya Mungkin pada awalnya Mereka berharap Jadi beli gitu ya Pembeli tersebut Tapi ternyata Hanya nanya-nanya doang Survei-survei Bahan Model Dan lain-lain Tapi nyatanya Mereka malah gak beli Nah itu kan Ya Pasti mereka harus Berlapang dada Ya akan Hal tersebut Gitu jadi Kita ini ya Kita flashback gitu ya Ke diri kita gitu ya Ke diri Mbak San sendiri lah Ini remainder Untuk diri Mbak San sendiri juga Gitu ya Bahwa Mbak San ini udah Alhamdulillah banget gitu ya Kerja dari rumah Cuman Kerjaannya cuman Ya Musuk-musuk HP aja gitu ya Gak ada sesuatu hal Yang memang harus kita keluhkan Gitu ya Paling cuman Masalah Anak Masalah suami Kemudian masalah makan Terus Masalah cucian Gitu ya Terus Masalah beres-beres rumah Kenapa sih kita harus Keluhin suatu hal tersebut Gitu ya Padahal Dalam 1-2 jam Itu bisa beres loh Kalau kita sungguh-sungguh Untuk mengerjakannya Gitu ya Ini karena kita banyak malesnya Karena kebanyakan bete-nya Karena kebanyakan Ya pokoknya Banyak banget deh Hal yang pastinya Menjadi penghalang kita Untuk sukses tentunya Dan Ya begitulah Jadi pada intinya Teman-teman Yang namanya mindset jualan Itu emang Yang paling utama Gitu ya Yang Mbak San Kasih tau disini Gitu ya Bahwa Mindset itu Akan terbentuk Seiring mimpi kita Gitu ya Jadi Kalau misalnya Mimpi kita itu Belum Terwujud Gitu ya Jadi Udah pasti dong Itu jadi motivasi Terbesar kita Agar mimpi tersebut Segera kita wujudkan Gitu ya Misalnya ingin mengumrohkan Orang tua Ya kita fokus aja Kejar hal itu Gitu ya Atau misalnya ingin Kayak Mbak San Di Kalimantan Gitu ya Ingin banget Gitu ya Ngajak orang tua Mbak San Pergi kesini Gitu ya Sekadar jalan-jalan Kemudian Bisa ngongkosin Bolak-balik Atau seenggaknya Mbak San yang pulang Gitu ya Ke Banten Kemudian Mbak San Ajak keliling mereka Itu kan Butuh biaya yang banyak Ya Kalau misalnya kita Mau jalan ke Solo Segala macem Gitu ya Mau survei bahan Dan lain-lain Kemudian ajak orang tua Kemudian ada anak Juga Gitu ya Belum bensin Kan Seperti itu Jadi Teman-teman Persi bahagia kita itu Terletak pada syukur kita Gitu ya Jadi Teman-teman Kalau misalnya kalian Lagi BT Lagi PMS Dan lain hal Pokoknya ya Jenisnya lah Kayak gitu Itu Mendingan saran basannya Teman-teman keluar aja Dari rumah Gitu ya Ajak jalan-jalan Atau kalau misalnya Emang Suaminya lagi Gak mau ikut jalan Ya Kita sendiri aja Doang jalan Gitu ya Ya namanya kadang ya Kalau misalnya Ada di antara anda Memang Emang Belum kompak Gitu sama suaminya Ya Bisa anda sendiri aja lah Misalnya Ajak anak Ya ajak adik Atau ajak ipar Dan lain-lain Nah itu kan Bisa teman-teman Kondisikan Insya Allah Ya atau ajak tetangga Kan bisa Mbak jalan yuk Gitu Jadinya kan bisa Enak tuh sama tetangga Makan bareng Gitu Pulangnya Pulang jalan tuh Makan bareng Atau Pas ketika lagi jalan Ya makan bareng Gitu kan Kan lebih enak juga Gitu ya Sambung silaturahmi Gitu Ya seperti itulah Mindset jualan itu Gak muluk-muluk sih ya Kata orangnya Harus ini Harus itu Kalau Mbak San sih Cukup simple Gitu ya Cukup teman-teman punya Satu tujuan Di tahun ini Tuh apa Gitu Jadi gak usah Besar-besar dulu lah Saya pengen punya rumah Pengen umroh Pengen segala macem Pengen dicapai Tapi ternyata Gak nyampe-nyampe Gitu Aduh Berat Gitu Teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman Resolusi tahun 2021 ini Misalnya pengen umroh Ya kira-kira ya 100 juta Misalnya gitu Itu kan tinggal Teman-teman kenjar Itu Cukup mudah lah Kalau misalnya Satu orang Berangkat 30 juta Kemudian suami istri 60 Itu kan Cukup teman-teman Jalani perbulannya Perlahan Gitu ya Terus dipetakan Mimpinya Dipotong-potong lagi Gitu ya Jadi Target-target kecil Gitu ya Target-target harian Yang harus teman-teman Kejar perharinya Ya pokoknya Teman-teman Insyaallah sih Kalau misalnya Yang namanya Kita udah punya tujuan Gitu ya Apalagi kalau misalnya Kita berlandaskan Kembali kepada Allah lagi Ya kan kita gunakan Lagi untuk beribadah Lagi tentunya Makanya disini Mbak San suka Ngingetin gitu ya Buat teman-teman Jangan terlalu Fokus gitu ya Ngejar dunia Tapi kita juga bisa Barengin Hal tersebut Ya Niatkan Atau Memang Menseh kita tuh Emang harus luas Gitu ya Pola pikir kita tuh Emang harus ke Allah lagi Ke akhirat lagi Kalau kita tujuannya Ke Allah Kita tujuannya ke akhirat Pasti dunia bakalan Ngikutin kita Gitu Itu sih Sesederhana ini Gitu ya Jadi Rejeki itu Bakalan mengiringi kita Kalau kitanya Mau memperbaiki diri Gitu ya Jadi Insyaallah Mudah-mudahan Sharingan kali ini Mudah-mudahan sedikit Bermanfaat Buat teman-teman Ya Semoga Si teman-teman Bisa Mulai Memetakan mimpi Gitu ya Tahun ini aja Cukup tahun ini aja Teman-teman mimpinya apa Misalnya mau punya motor Ya Kan motornya buat Ibadah lagi Gitu ya Atau mau punya mobil Atau pengen punya tabungan Anak-anak Gitu ya Khusus misalnya di bank BCA Syariah Gitu ya Misalnya mau Tahun ini 30 juta Gitu ya Kan buat nanti Di masa depan mereka Gitu Ya jadi begitu lah ya Teman-teman Gak usah Banyak-banyak dulu Gitu mimpi itu ya Jadi biar kita mudah Ngejarnya Kalau misalnya Banyak-banyak dulu Itu bakalan kita Yang lelah sendiri Teman-teman Jadi Kita nya gak Fokus Apa sih sebenarnya Yang mau kita kejar Gitu Jadinya kita yang capek Duluan gitu ya Karena Sebel Karena gak bersyukur Ah gak nyampe-nyampe Boong nih Jualan online Katanya sukses Gitu ya Ah Ya ternyata sih Sebenarnya ya Gara-gara kitanya aja Gitu ya Yang terlalu lelah Terlalu Gede gitu ya Impiannya ya Mimpi boleh gede Gitu ya Tapi Setidaknya kita Ngukur kemampuan diri kita Gitu ya Jangan sampai terlalu Berlebihan gitu ya Tapi Jangan terlalu kekecilan juga Gitu ya Jadi Ya sesuai dengan Kemampuan kita yang Sekarang ini Gitu ya Teman-teman Jadi oke Sementara itu dulu ya Nanti kalau Kepanjangan juga Teman-teman Bosan gitu Oke terima kasih Mudah-mudahan Sharingan kali ini Sangat bermanfaat Untuk anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax